Intro Assalamualaikum Saudara Lintas Berita kembali hadir menyampaikan beragam informasi menarik Bersama saya Cahaya Ici inilah Lintas Berita selengkapnya Intro Saudara Rumah Tafis Al-Alim Siak diresmikan langsung Bupati Siak Samsuar dan juga sekaligus penyerahan bantuan CSR Bang Rio Kebri kepada pemerintah Kabupaten Siak berupa rumah Tafis dan tiga ruang belajar di SD St. Tafis Islamic Center Rumah Tafis Al-Alim berlokasi di Jalan Sultan Syarif Ali merupakan salah satu rumah Tafis yang berada di area masjid di kota Siak Kepedulian pemerintah Kabupaten Siak terhadap perkembangan pendidikan agama seperti menciptakan seribu hafiz dan hafizah didukung masyarakat dengan adanya beberapa rumah Tafis di Siak Dalam membangun perkembangan tersebut, Bang Rio Kebri menyerahkan bantuan CSR bersama pemerintah Kabupaten Siak berupa rumah Tafis serta tiga ruang belajar di SD St. Tafis Islamic Center Dikatakan Direktur Operasional Bang Rio Kebri Deni Mulya Akbar bahwa bantuan ini untuk membangun masyarakat di Siak dan menjadi titik awal bagi tumbuhnya generasi muda dalam memahami Al-Quran Patut kita bersyukur kehadir Allah SWT pada hari ini Bang Rio Kebri bersama dengan pemerintah Kabupaten Siak dimana pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini merupakan pemilik atau pemegang saham daripada PT Bang Rio Kebri ini dari hasil kelolaan usaha dari hasil bisnis yang diputar atau yang dikelola oleh Bang Rio Kebri ada sebagian dana yang dialokasikan menjadi dana CSR dan kami berharap mudah-mudahan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan stakeholder Bang Rio Kebri khususnya Bapak Bupati Siak selaku pemilik Bang Rio Kebri dan masyarakat Kabupaten Siak untuk senantiasa selalu menggunakan jasa menggunakan fasilitas menggunakan produk yang ada di Bang Rio Kebri sementara Bupati Siak Samsuar yang sekaligus meresmikan rumah Tafis Al-Alim dalam sambutannya mengatakan bahwa rumah Tafis Masjid ada dua di Siak yakni Masjid Al-Alim dan Sahabudin dikatakannya bahwa rumah Tafis ini sudah ada anak berprestasi menjadi juara di tingkat provinsi nasional dan ASEAN yakni Rizki Indah Lestari dan selain itu pemerintah Kabupaten Siak juga telah menyiapkan beasiswa bagi anak-anak penghafal Al-Quran untuk melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi dengan syarat hafal 30 juz Al-Quran dan Alhamdulillah rumah Tafis Masjid Al-Alim ini ada dua masjid yang ada punya rumah Tafis satu-satu di sini satu lagi yang Masjid Sabudin Alhamdulillah rumah Tafis yang ada di sini Al-Alim ini sudah ada anak berprestasi Pak namanya adalah Rizki Indah Lestari sekarang Rizki Indah Lestari ini dia juara provinsi hafal 10 juz dan juara nasional kedua hafal 20 juz waktu di Medan 10 juz yang terakhir ini baru-baru ini baru minggu lalu dia juara dua tingkat ASEAN jadi tak salah kita bangun ini ini nampaknya persasi ya anak-anak ini usai diresmikan Bupati Siak Samsuar dilakukan peninjauan bantuan pembangunan asrama rumah Tafis Al-Alim tim meliputan Siak Televisi melaporkan event Siak Internasional sering ditbut res kedua pada res ketiga babak semifinal tim dayung asal Siak Desperindak Kabupaten Siak berhasil lolos menuju babak final di Siak Internasional sering ditbut res ini Siak Internasional sering ditbut res kedua cabang lomba dayung yang diikuti 35 tim dayung dari berbagai daerah ini hingga ke babak semifinal pada res ketiga menyesakan delapan tim diantaranya Desperindak Kabupaten Siak Kabupaten Bekasi Potsi Siak Potsi Muarajambi Koarmada Satu Kolin Lamil Ganting Damai dan Potsi Inhu pada babak semifinal ini tim dayung semangat berpacu mendayung hingga ke garis finis dan empat tim lolos hingga ke babak final salah satunya tim Desperindak Kabupaten Siak tim dayung asal Siak ini mampu bersaing melawan tim dayung daerah lainnya salah satu tim manajer dayung Desperindak Kabupaten Siak mengatakan bahwa tim ini baru pertama kali mengikuti lomba dayung serindit boot res Alhamdulillah dari 35 peserta tahap-5 tahap kita bisa mengikuti semifinal dan final walaupun kita dengan cuma latihan 3 minggu kita bisa menyangi daripada 35 tim tim internasional dan ini merupakan tahap awal pertama perdana kita mengikuti serindit boot internasionalnya dan kita yang pertama kita tetap semangat semangat dan berdoa kita memang mau ke Siak dan yang masuk ke final ini tim dari Siak atlet Siak juga masuk jadi untuk tahap final ini 2 tim dari Siak yang masuk 1 tim berindak 1 tim atlet kompetensiak selain itu tim dayung Desperindak Kabupaten Siak juga mengatakan merasa bangga dapat lolos hingga ke babak final dikatakan Beni bahwa berbagai persiapan seperti latihan dan lainnya untuk menghadapi perlombaan ini juga telah dipersiapkan event selama 2 tahun serindit boot res Alhamdulillah ini pencapaian terbaik dari Kabupaten Siak sekali terutama dari Dinas Pasar Desperindak ajang perdana ikut turnamen tahunan ini Alhamdulillah ini pencapaian terbaik untuk saat ini mudah-mudahan kedepannya kita dapat meningkatkan perikat yang lebih baik-baik lagi Minimnya waktu latihan kami cukup menyulitkan kami untuk penyesuaian Apa itu yang ada tantangan di sungai kita? Pertama kita melakukan pelatihan menggunakan dayung standar dari Panitia yang keduanya kita tidak menggunakan sampan yang untuk kita ikuti turnamen ini itu menggunakan perahunaga yang telah disediakan Panitia Mudah-mudahan untuk sampai setakat ini tidak ada kendala Alhamdulillah Ini sudah pencapaian terbaik kita menuju ke final Perdana dan Perindak ikut turnamen ini Alhamdulillah sampai final Tim Liputan Siak Televisi melaporkan Pada pertandingan final Siak Internasional Serindit Buterres ke-2 juga dilaksanakan pertandingan tim eksebisi untuk menghibur masyarakat dari awak media Pemkap Siak, Koramil, dan Polresia Pada pertandingan final Siak Internasional Serindit Buterres ke-2 mempertandingkan final B untuk memperhubutkan juara 5 hingga ke-8 dan final A memperhubutkan juara 1 hingga ke-4 Res final kali ini dibuka langsung Wakil Bupati Siak Alfedri Dan di sela-sela pertandingan penonton disuguhkan pertandingan ekshibisi dari Pemkap Siak, Awak Media, Koramil, dan Polres Siak Keseruan pertandingan ekshibisi ini terlihat semangat tim pendayung yang bukan atlet dayung berpacu mendayung hingga ke garis vines untuk memperhubutkan juara Tim Awak Media peliput Siak Internasional Serindit Buterres ke-2 sebelumnya telah mempersiapkan kekuatan tim dayung untuk memeriahkan event dalam menarik kunjungan wisatawan ke Siak, Seri Indrapura Kita persiapan dalam mengikuti FPDC ini dari wartawan kita melakukan persiapan-persiapan sebelumnya terutama mungkin ya stamina ya stamina kita insya Allah kita siap untuk memeriahkan artinya bagaimana salah satunya objek pariwisata di Kapotensia tentunya dengan ekshibisi yang kita hadapi nanti yaitu dari tim wartawan dan Pemkap Siak dan juga TNI Polri tentunya kita bekerjasama dengan masing-masing semua anggota sedang melakukan persiapan-persiapan khususnya kami dalam hal ini dari wartawan Kabupaten Siak sangat mendukung kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Siak ini dalam rangka meningkatkan meningkatkan pariwisata di Kabupaten Siak memudahkan dengan kegiatan ini bisa menambah pendapatan pendapatan masyarakat khususnya peningkatan ekonomi masyarakat ke depannya kita berharap menghimbau dan juga bagi peserta-peserta dari untuk tahun-tahun yang akan datang lebih banyak lagi inilah yang kita harapkan untuk ke depannya dalam pertandingan eksibisi tim awak media berada di posisi ketiga lebih dulu tiba di finish dari tim Pemkap Siak dan berada di posisi pertama tim Polres Siak dan disusul Koramil sementara pada final A Serendid Putres juara pertama diraih tim Kabupaten Bekasi disusul Kolin Lamil Koarmada I dan di posisi terakhir di seperindak Kabupaten Siak tim Liputan Siak Televisi melaporkan Sudara kemeriahan event Serendid Putres kedua di Kabupaten Siak ini berhasil menarik wisatawan baik dari Siak maupun daerah lainnya untuk menyaksikan event tersebut Event Siak Internasional Serendid Putres kedua tahun 2018 berlangsung meriah di Kabupaten Siak terlihat masyarakat Siak maupun daerah lainnya memadati pusat kota tepian bandar Sungai Jantan hingga di tepian Sungai Pelabuhan menyaksikan event lomba dayung yang ditajak pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dengan tujuan untuk memperdayakan wisata air di aliran Sungai Siak dengan harapan menambah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancenegara event ini telah berhasil memancing wisatawan melihat negeri istana Siak Sri Indrapura Salah satu pengunjung asal Kerinci Yanni mengatakan bahwa kedatangannya ke Siak untuk menyaksikan event Siak Serendid Putres kedua dengan membawa serta keluarganya Memang udah terkenal sih acaranya udah berapa tahun kan Memang udah berapa kali lihat kesini Ya semakin bagus ya acaranya pokoknya seru lah Tidak hanya itu pengunjung dari Siak pun merasa senang dengan adanya event Serendid Putres yang ditaja pemerintah Kabupaten Siak ini Ya kami menyaksikan sudah dua tahun berturut-turut ini ya kami selaku masyarakat merasa senang dengan event ini yang diselenggarakan oleh Pemkab Siak karena selain dari tamu-tamu luar kita dari atlet-atlet lokal juga bisa ikut seperti kami dari Mempura juga ada memakili ikut di event ini jadi harapan kami kepada Pemkab Siak untuk tahun-tahun berikutnya jangan sampai tidak diadakan lagi gitu biar biar kami juga bisa menikmati tontonan yang menarik dan mudah-mudahan Siak bisa terkenal di seluruh dunia tim liputan tim liputan Siak Televisi melaporkan Saudara Wakil Bupati Siak Ovedri resmi menutup perlombaan Siak Internasional Serindit Bonres kedua di tepian bandar Sungai Jantan dan sekaligus memberikan hadiah walau diguyur hujan deras kegiatan penutupan Siak Internasional Serindit Bonres 2018 tetap sukses digelar dalam sambutannya Wakil Bupati Siak mengatakan kegiatan yang telah dilaksanakan ini bertujuan sebagai salah satu untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Siak Al-Fedri juga berharap agar ke depan event Siak Internasional Serindit Bonres bisa masuk dalam kalender POTSY tahun ini tidak bisa masuk di depan itu teman-teman konstansi tersebut seluruh biasa di depan tahun lalu pada siap krimisian Serindit Bonres ini kita belum bisa masuk ke depan tadi ini ada kemajuan bisa masuk di depan syukur tentunya berpatut kita abang-abang keadaan Tuhan yang membaca dengan harapan ke depan bisa lebih keadaan yang lebih kaya lagi kami juga atas nama pemirkan krimisian dan panggupati hari ini ada yang dibuang mencapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah penyelara di masyarakat pihak kepolisian angkatan laut di masyarakat perhubungan kemudian juga polo air yang telah mengatur alur pengayaran yang ada di krimisian ini hingga apabila acara ini sudah berjalan dengan baik dan terlancar di akhir acara wakil bupati siak menyerahkan hadiah kepada para pemenang yaitu kepada tim bekasi untuk meraih juara pertama sedangkan untuk tim disperindak kabupaten siak meraih juara keempat tim liputan siak televisi melaporkan pada perhelatan siak 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 melalui dinas pariwisata menyuguhkan pameran otomotif serindit kuliner dan akustik musik bagi pengunjung yang datang ke siak kemeriahan event siak internasional serindit putres ke-2 tahun 2018 yang berlangsung di kabupaten siak pada 15 hingga 18 november tidak hanya pertandingan lomba dayung namun juga terdapat pameran otomotif kuliner serta hiburan akustik bagi masyarakat seperti serindit kuliner yang berada di depan lapangan mahrat siak ini menyajikan berbagai makanan dan minuman yang dapat dinikmati sambil menonton pertandingan atau sekedar mencari oleh-oleh hasiak banyak makanannya banyak konternya terus juga ada makanan favorit ini kami lagi beli kopi susu ada kopi susu ada apa namanya bolog terus ada mewan kopi banyak karena susu suka makan jadi semua dirasain kuliner yang berlangsung selama event ini tentunya juga sekaligus dapat membuka peluang bagi UMKM yang ada di siang salah satunya Indra salah satu karyawan WR Coffee yang juga menjual minuman kopi di Serindir Kuliner mengaku senang dengan adanya event tersebut orang Malaysia kan seronok ramai ramai juga orang banyak kopi kita ada piol kita enak kopinya ini orang itu kayaknya kita secara manual kopi jika blender kalau ada kopi jika mesin manualnya menjiliki disini di inversi yang datang kelas ini ingin mencoba menarik menarik nah bagi anda yang masih penasaran dan menyaksikan event Siak internasional serindit boot race ayo datang ke Siak tim liputan Siak televisi melaporkan Saudara informasi tadi menutup jumpa kita dalam lintas berita kali ini saya Cahyaici beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati